Di, malam om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pake PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih om. PT KA Indahub 7 menyediakan ratusan ribu tiket kereta api untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024. Bagi warga yang hendak berlibur pada masa Natal dan Tahun Baru, saat ini sudah bisa melakukan pemesanan tiket. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2024, PT KAI Daub 7 menyediakan 429 ribu tiket untuk 54 perjalanan kereta api. Total ada tujuh kereta api yang disiapkan untuk melayani masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah tiket kereta api yang disiapkan pun jauh lebih banyak ketimbang tahun lalu, pasalnya pemerintah sudah tidak membatasi mobilitas warga. Kini bagi warga yang hendak berlibur sudah bisa melakukan pemesanan tiket melalui KAI Akses. Adapun PT KAI juga telah menghapus syarat vaksin untuk perjalanan kereta api, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bingung untuk mengurus surat vaksin. Pelaksana harian humas PT KAI Daub 7 Madiun, Immanuel Setia Budi mengatakan tiket kereta api untuk angkutan Nataru di wilayah Daub 7 Madiun sudah terjual sebanyak 19 ribu tiket. Khusus untuk keberangkatan dari stasiun beritar kurang lebih sebanyak 2.500 tempat duduk. Dari tahun 2004, KAI Daub 7 merencanakan masa angkutan Nataru mulai dari tanggal 27 Desember hingga 7 Januari tahun 2024 dengan menyiapkan kurang lebih sebanyak 429.040 yang terdiri dari 54 perjalanan kereta api. Terdapat 4 perjalanan kereta api keberangkatan dari wilayah Daub 8 Madiun dan 50 kereta api perjalanan yang melintas di wilayah Daub 8 Madiun. Sampai dengan saat ini pantauan tiket yang tersedia di wilayah Daub 8 Madiun sebanyak 19 ribu tiket sudah terjual dan khusus untuk baris stasiun beritar kurang lebih sekitar 2.500 tempat duduk. KAI mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaian tiket melalui channel-channel regional ataupun melalui aplikasi akses dari KAI sehingga dapat mendapatkan tiket untuk kekurangan dan keberangkatan pada wilayah Daub 8 Madiun. Total selama libur Natal dan Tahun Baru 2024 ada 54 perjalanan kereta api yang melintas di sejumlah stasiun di wilayah Daub 7 seperti Kediri hingga Blitar. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan.